Sektor investasi pertambangan di Kalimantan Selatan tercatat masih paling besar dibandingkan investasi lainnya. Dari data didas penanaman modal dalam pelayanan terpadu satu pintu, investasi pertambangan mencapai Rp11,7 triliun di tahun 2023 lalu. Diketahui realisasi investasi Kalimantan Selatan tahun 2023 sebesar Rp19,7 triliun atau melebihi target nasional sebesar Rp16,21 triliun. Dimana total realisasi investasi Kalsel tahun 2023 didapat dari penanaman modal dalam negeri sebesar Rp14,9 triliun dan penanaman modal asing sebesar Rp4,8 triliun. Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirinor, melalui Kepala Lindas Penanaman Modal dalam pelayanan terpadu satu pintu Kalimantan Selatan, Endri, mengatakan, secara nasional PMDN Kalsel berada pada peringkat ke-11, sementara PMA Kalsel masih peringkat 21. Namun dengan nilai tersebut investasi di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan yang cukup baik dan signifikan. Sehingga untuk capaiannya di tahun 2023 untuk target secara nasional yaitu sebesar 122% jadi melalui target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk target dari Rp15,22 triliun kita bandingkan dengan total keseluruhan dan investasi capaian kita sebesar 133% dari target yang telah ditetapkan. Sehingga memang terdapat kenaikan yang pertama kenaikan dari segi target, kemudian dua, terdapat peningkatan dari segi realisasi secara keseluruhan. Untuk tahun 2024, target investasi masih belum ditetapkan. Namun diperkirakan target tahun ini akan jauh lebih tinggi, penyusul hasil capaian investasi Kalsel yang terus meningkat setiap tahunnya. Apalagi ditambah dengan rencana permilihan Ibu Kota Lusantara atau IKN ke Kalimantan, yang dianggap menjadi salah satu faktor meningkatnya investasi di Kalimantan Selatan.